Intro Oke baik teman-teman kembali lagi bersama saya Kadaerwana Di video kali ini saya akan mencoba sebuah stop kontak USB Yang merahnya adalah Tupperware Ini ada 2 buah port USB untuk charger HP Nah mungkin kalian ingin menggunakan stop kontak seperti ini di tembok Ini untuk khusus yang di tembok ya Mungkin kalian sudah memiliki yang biasa yang tidak ada USB nya Kalian mungkin bisa pakai ini Nah dan ini juga saya membeli untuk pegangan handphone nya nanti menempel di dinding Mungkin kalian memiliki sebuah warung atau tempat ngopi Nah kalian bisa pakai stop kontak seperti ini Jadi biasanya pelanggan itu ada ya aja yang bawa powerbank maupun ya mungkin USB Ya untuk jaga-jaga aja Kalau di rumah juga bisa dipakai Nah cukup bawa kabel USB seperti ini Kalian bisa mencharger di mana aja dan kapanpun Nah dan juga ada pegangannya Jadi lebih gampang untuk menaruh handphone nya nanti Nah mungkin saya tidak langsung pasangkan di tembok Saya hanya review disini Dan saya mungkin pakai kabel aja untuk mencobanya Cara pasangnya mudah sekali Disini kita tinggal bongkar dulu Bagian casing bagian belakangnya Disini hanya ada 2 buah kabel Kalian bisa bolak-balik pasangnya nanti Di kabel untuk listrik PLN nya Karena ini arusnya AC Nah ini cover bagian depannya seperti ini Dan ada sebuah rangkaian modul charger Nah disini untuk mengencangkan bagian baut Untuk pegangan di tembok Baik disini kita lihat ada modul USB Untuk charger Sama kayak charger HP pada umumnya Cuma dia casing aja yang beda Disini ada 2 buah port USB Ada yang 2A diisi di tulisannya Nah jadi ini Kayak seperti ini dia Dalamannya Baik Jadi sangat simpel sekali Ini merahnya tabware Kita coba Saya ingin mencobanya Cara pasangnya mudah sekali Disini saya akan pakai kabel seperti ini Untuk mencobanya Untuk pasangnya mungkin nanti Saya berikan tutorialnya Pasang di tembok Dan kita coba Nah ini ada 2 buah baut Untuk memasang kabel input Dari listrik PLN Pasangnya bolak-balik gak masalah Karena ini arus AC 220V Baik Cara pasangnya cukup simpel Tinggal masukin kabelnya Dan bautnya kalian tinggal kencangkan Ya biar lebih praktis aja gitu Di rumah Atau di warung Atau di mana Di cafe Atau entah Mungkin di Tempat umum Dipasang seperti ini Itu juga bagus Mungkin powerbanknya habis Dia gak bawa charger Kepalanya Jadi dia tinggal pakai USB-nya aja Jadi lebih instan Ada yang versi Yang baru Itu ada saklarnya Untuk mematikan Port USB-nya Jadi ini on terus dia Baik Saya akan pasang dulu Bagian case Belak depannya Ini pasangnya agak sulit Sebenarnya ini Simple sekali pasangnya Kalau di tembok Tinggal menyesuaikan Kabelnya aja Wits Sorry Nah Saya akan coba Nyalakan Kita colokkan Ke listrik PLN Apakah dia mau Menyala Dan Saya belum Pernah coba Nah Nyala dia Ini saya belinya Di online Nanti saya akan Taruh linknya Di deskripsi Kalau kalian mau beli Baik Disini saya akan Coba Menggunakan Sebuah tablet Atau kita coba Chargernya Mungkin nanti Saya akan update Untuk Perkembangan Chargernya Ini apakah Bagus atau tidak Disini saya hanya Mendemokan Atau mencoba Seperti inilah Sedang saya review Tabware Stop kontak Dua USB Ini kok Klik-klik sendiri dia Kita coba Oke baik Dia mau mencharger Nah Saya pakai tablet ini Ya agak lama Dia ngecasnya Satu persian aja lama Karena baterainya Ini besar banget Butuh Waktu yang Cukup lama Nah ini Ini udah ada Tanda chargernya Dia udah masuk Disini ada Perbedaan Dua USB Yang satu ampere Dan dua ampere Saya pakai yang dua ampere Kita coba Lagi nyalakan Maksud saya Saya colokkan Nah mungkin kalian Mau ngeupdate Jolokan stop kontak Yang ada di rumah kalian Agar kalian lebih Gampang Ngecasnya Atau lebih dekat Dekat Kemar tidur Kemar tidur Apa namanya Tempat tidur Biasanya Kalau ada pegangan HPnya kan jadi gampang Di tempat umum sih Bagus Kalau ditaruh seperti ini Jadi lebih simple Ngerjernya Tanpa dipegang Nah Mungkin video kali ini Segini aja Sekian dari Baya Teknik Jangan lupa like Comment Share Dan jangan lupa subscribe Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton